ini adalah markas beberapa peralatan perang ini termasuk sebagai pesawat kita akan coba menyambungkan ini adalah yang bisa menambah 4 online ini ada kartu XL2 telekomsel 1 dan matrik 1 kemudian sim 1 dan sim 2 kemudian sim 3 dan sim 4 ini adalah microSD yang bisa dipakai untuk flashdisk kemudian ini adalah baterai yang bisa dipakai untuk powerbank 5000 mAh ini tutupnya sangat tipis dan kualitas bagus semangat 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 ini adalah tombol dedicated untuk center center nyalakan dulu oke sudah nyala ini adalah untuk center kondisi kondisi seperti ini siap pairing kita akan coba untuk di pairing ke iphone 4 dimana iphone 4 ini ini tidak bisa tersambung karena memang software unlock ya apa masih ke lock ke operator masih ke lock operator sehingga tidak ada sim card oke tidak ada sim card untuk untuk software yang kita pakai adalah buat kondan langsung ya bisa dilihat bahwa di sini ini sim 1 sim 2 sim 3 sim 4 kemudian kondisi sudah tersambung ya nah software 4 online ini bisa dipakai juga untuk ee shopblue yang dual online gitu ya caranya tinggal di ee disconnect ya tinggal di disconnect kemudian kita secing ulang gitu ya kita secing ulang kita secing ulang nah disini dia akan nanti akan menemukan beberapa ee shopblue ya shopblue yang ee 2 kartu kartu pertama kemudian kartu kedua ada disini oke ini iphone 4 menemukan 2 shopblue shopblue yang ini adalah dual online kemudian yang ini adalah 4 online coba kita sambungkan ke dual online dulu jadi ini software ini nanti akan tersambung ke shopblue ini kemudian ketika kita tekan ini maka kita akan tersambung ke 4 online 4 online tetapi disarankan ketika menggunakan dual online maka pakelah software yang dual online kalau yang ini kan 4 online oke kita sambung yang ini sambung ke sini oke 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 maka dia akan berkedip nanti akan berkedip nah ini sudah tersambung ke sini dual online ya kita lihat di kipat maka ini hanya sim 1 dan sim 2 yang aktif gitu ya hanya sim 1 dan sim 2 yang aktif sedangkan sim 3 dan sim 4 tidak aktif coba kita gunakan untuk memanggil nomor handphone salah satu nomor handphone gitu ya oke sorry 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 ini nomornya nomornya nomor 0 4 nomor 1 3 5 6 5 6 Oh, pakai SIM 1 Oke, akan tersambung ke sini Ini SIM 1 Oke, kemudian kita call dengan SIM 2 Tidak mencukupi, mohon lakukan isi ulang pulsa Sorry, tidak ada pulsa Jadi, ini SIM 1, SIM 2 Kemudian dia akan berkedip Biru secara perlahan Nah, kita coba disconnect Connect software ini dengan dual on Kita akan sambungkan ke 4 online Yang pertama adalah back off Kita off dulu, kemudian kita on-kan lagi Ini akan searching Oke, kita sambungkan ke shop blue yang ini Oke, tersambung Nah, karena tersambungnya ke sini Maka dia 4x4 nya akan aktif Nah, coba kita pakai Nelfon nomor saya Jadi dia keluar 4x4 nya SIM 1, SIM 2, SIM 3, SIM 4 Hanya saja memang Kita masih mencoba untuk Bukan berupa SIM sekian Tetapi nama operator Tapi masih belum selesai Kita call menggunakan SIM 1 Oke Dia akan tersambung ke sini Ya, oke Akan tersambung ke sini Oke, kita end Kita Telepon ke Coba Telepon ke Pakai SIM 2 Oke, tersambung juga Kita call Kita call Pakai SIM 3 Tersambung juga Oke Kita call Pakai SIM 4 Tidak cukup Untuk melakukan Oke Tidak Ada pulsa Oke Kita lihat Ada 3 miss call Oke Ada 3 miss call Kita akan lihat Historinya Ya Ini adalah SIM 1 SIM 2 SIM 3 Oke SIM 1 SIM 2 SIM 3 Seperti itu Oke Oke SMS juga Seperti itu SMS Seperti biasa Misalkan kita SMS ke Oke Tes Kemudian send Sending dengan SIM berapa Tinggal gitu ya Tinggal SIM berapa Oke Ini adalah Resend call Ya Ini atas nama saya semua Tapi nomornya beda-beda Bisa dilihat Disini adalah Nomor yang berbeda-beda Yang di call Ya SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 1 2 3 4 Ya Kemudian kontak juga sama Dengan kontak yang di iPhone Nah ini setting Dimana Kita bisa melakukan Internet dan lain sebagainya Web setting HPN Oke Selamat menikmati